Saya selalu bayangkan kematian, kematian itu kita jatuh ke dalam jurang yang gelap. Kenapa Tuhan menciptakan setan juga? Kalau Tuhan aja tahu setan akan merusak pandangan manusia. Tuhan tidak menciptakan yang jahat. Saya tidak memerlukan setan untuk menjelaskan keburukan di dunia. Dan cukup keburukan manusia itu. Keturunan Habib yang pertama kali ke Indonesia dulu, Romo. Mereka tidak membawa istri, mereka memperistri orang Indonesia agar bisa berakulturasi dengan cepat. Saya juga tidak membawa istri, tapi tidak memperistri orang Indonesia. Jadi, sayang banget tadi sebelum kamera hidup itu ada obrolan yang menurut saya menarik sih. Karena saya bilang ke Romo, Romo, ini Onadio Leonardo, seorang Katolik. Tapi kok kelakuannya agak gimana-gimana ya Romo? Terus Romo jawab, Bukan saya yang menilai. Itu sebabnya. Saya sangat penyakitkan kamu. Oke. Oke, benar-benar, Romo. Udah ngikutin Romo lama, para nonton di kontennya Habib juga. Wow. Terima kasih, Romo. Tengah malam mau diundang di-login. Ya, silahkan. Romo, mungkin diawali dengan, berarti Romo ke Indonesia pertama kali karena tugas keromuan. Saya tidak merumuskannya begini. Saya seorang Yeswit. Yeswit itu salah satu tarekat dalam gereja Katolik yang membantu gereja. Dan saya termasuk Yeswit bagian Jerman Selatan. Dan Yeswit selalu punya misionaris. Jadi orang yang membawa kabar gembira kemana-mana. Nah, saya sebetulnya punya alasan khusus ya. Saya ke Indonesia. Indonesia dulu istilahnya di sini Romo-Romo. datang dari Belanda. Tahun 50-an tidak dapat visa lagi. Karena alasan politik, karena masalah irian jaya. Lalu Yeswit Jerman yang dulu ke India. India juga tidak dapat visa. Lalu diminta untuk pergi ke Indonesia. Nah, saya studi Yeswit muda filsafat di Jerman sebagai Yeswit muda tahun 1957 sampai 1960. Itu pertama kali masuk ke Indonesia, Romo? Itu saya belum masuk ke Indonesia. Nah, tapi ini, saya di situ tidak pikir untuk pergi ke Indonesia. Saya termasuk satu kelompok Yeswit yang membelajari komunis. Oke. Karena kami punya prinsip harus tahu bagaimana musuh berpikir. Komunis kami anggap yang paling berbahaya di dunia. Saya waktu itu Blathe Marx, Lenin, Bahasa Rusia menulis tesis mengenai Marx. Lalu saya pikir, di Jerman sudah ada banyak beberapa Yeswit yang betul-betul akhli Marxisme. dan saya dengar dari beberapa Yeswit muda, Jerman yang ke Indonesia, mereka kok khawatir dengan komunis yang ada di Indonesia. Mereka betul-betul takut. Nah, saya merasa mungkin kalau saya ke Indonesia bagi gereja katolik berguna kalau ada orang yang tahu sedikit mengenai teori komunisme. Lalu saya lamar pada pimpinan ordo saya di Roma tidak dengan alasan itu. Tapi saya diizinkan tahun 6-1 saya ke Indonesia. Sangat senang sejak itu saya gembira. Apa yang bikin mengembirakan dari Indonesia, Rom? Saya sebetulnya saya mulai dengan belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Sebelum bahasa Indonesia? Sebelum bahasa Indonesia. Itu kebijakan kami Yeswit yang akan kerja di Jawa. Karena di Jawa kalau tidak tahu bahasa Jawa orang mengerti coro Jawi lalu merasa tidak dan saya bahasa Jawa tidak gampang. Tetapi saya butuh dapat 13 bulan saya kira bahasa Jawa. Tiga bulan terakhir saya di sebuah paroki di Kulon Progo hanya omong Jawa di situ saya mulai agak terpesona dengan budaya Jawa. Jadi saya melihat justru orang sederhana bahasa tentu tidak gampang pakai ngokok pakai kromo pakai kromo inggil itu saya alami sesudah 6 bulan sepertinya tidak maju-maju karena menyadari betapa bahasa Jawa dalam struktur berbeda dengan bahasa-bahasa Eropa. Kalau belajar bahasa Indonesia strukturnya sebetulnya sama dengan bahasa Jawa tetapi sudah sedikit di apa namanya di tidak begitu keras orang bisa bicara bahasa Indonesia dengan berpikir Jerman. Bahasa Jawa tidak bisa. Tapi Romo ini pertanyaan aku kenapa Indonesia dari semua negara kan Romo bisa memilih. Itu karena memang pimpinan Ordo saya Ordo Yiswit minta Yiswit dari Jerman Selatan langsung go to Indonesia. Kalau mau ke luar negeri ke Indonesia. Oke. Romo saya ingin membaru garis bawahnya apa yang tadi disampaikan Romo. saya menyebarkan kabar gembira untuk kata ganti misionari. Dan saya rasa itu pesan semua agama. Dalam Islam sahabat Muad bin Jabal itu ketika diutus oleh Nabi Muhammad ke Yaman sampaikanlah Islam sebagai kabar gembira dengan penuh kegembiraan. Nah banyak orang penuh dengan ketakutan mendengar misionaris. Karena dianggap ah itu kristianisasi. Itu ancaman bagi iman kita. dan lain sebagainya. Saya ingin Romo mengeksplore tentang kenapa menyebutnya kabar gembira. Saya tentu datang sebagai misionaris. Hanya misionaris tidak berarti coba mendapat orang yang dibaptis. Itu tidak. Melainkan membawa berita tentang Yesus ke dalam masyarakat. Bagaimana orang menerimanya. gereja katolik mengatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan menyelamatkan keselamatan menawarkan keselamatan pada semua orang. Tidak hanya yang dibaptis bahkan tidak hanya bagi yang percaya pada satu Allah. Bahkan kalau orang tanpa kesalahannya tidak bisa percaya pada Tuhan tapi berusaha hidup menurut suara hatinya dia akan selamat. Berarti saya sebagai misionaris tidak terdorong untuk membuat setiap orang seperti Anda misalnya mau dibaptis itu nonsense. Saya ingin Karena itu dua kata lucu. Ya. Habib dibaptis. Ini jokes. This is our jokes. Habib dibaptis. Dua kata lucu. Itu tugas dia di sini. Itu kan ada kasus tahu mengenai Gustur itu. Iya. Gustur waktu dia dibaptis. Jadi Gustur pernah di dalam suatu komunitas protestant yang mungkin ada picit. Dan di situ dia sangat disukai. Lalu dia turun dari depan jatuh terus ada yang curahkan air di atasnya. Nah Gustur tertawa. Dia menganggap itu begitu lucu. Bisa begitu. Itu ada kawan kami Romo. Seorang tokoh muda agama Buddha. Juga kelakuannya begitu. Kamu sadar? Iya sadar. Berarti kamu sudah Buddha. Saya ketawa sambil sadar lagi Romo. Iya. Iya. Tapi itu kan dimaksudnya baik sebetulnya. Dia mau mengatakan tidak usah masuk agama Buddha untuk dari sudut pandang Buddha menjadi orang baik. Iya. Iya. Begitu juga. Kita di Islam kan begitu. Islam itu salah satu maknanya adalah damai. Jadi orang masuk Islam kita yakini itu hak berogratif Tuhan dengan skema hidayahnya. Tapi tugas kita mengajak mari kita berdamai di tengah perbedaan. Itu makna lock-in dalam perspektif saya sebagai seorang Muslim. Artinya masuklah ke silim secara kafah. Masuklah ke kedamaian secara utuh. Kita ingin toleransi itu. Nah bagaimana Romo melihat toleransi di Indonesia sekarang Romo? Menurut saya meskipun kita selalu punya insiden-insiden toleransi di Indonesia sudah sangat baik. Saya sendiri tidak pakai hanya kata toleransi. Sejak saya kesini 60 tahun lebih hubungan antara umat katolik dan juga mainstream protestant dengan Islam terus membaik. Waktu saya datang kami saya lalu kemudian di Jogja 4 tahun teologi kami tidak punya hubungan dengan Muhammadiyah misalnya. Jogja itu kan kota Muhammadiyah. 500 meter dari tempat saya di di Codek itu ada Masjid Suhada. Tidak pernah kasih saya ke Masjid Suhada. Jauh kemudian saya pernah diundang ke Masjid Suhada. Dan ada di situ di Masjid itu. Kami sepertinya tidak memperhatikan. Nah laluan ada orang seperti Roma Mangut Wijoyo beberapa teman saya kami kok merasa aneh kalau bagaimana kalau bisa hidup di Indonesia kalau mempunyai suatu hubungan apa namanya yang baik bagi kami buruk bagi kamu yang baik bagi kamu buruk bagi saya itu kan tidak masuk akal kita harus bersahabatan saya waktu itu juga berkenalan dengan beberapa tokoh muslim yang satu sampai sekarang masih dekat itu Akbar Tanjung dia menjadi murid saya di Kandisius dulu kemudian dia yang pertama kali sebagai ketua HMI mengundang saya ke HMI lalu tentu Nukhoyj Masjid pernah saya ketemu dia saya kira tahun lupa tahun 71 atau 73 saya begitu terkesan langsung menarik dia mengajar Islamologi di sekolah tinggi Vizal Triakara itu dan lalu yang lain-lain nah ini dari sekarang juga orang seperti Gustur tapi juga banyak orang Gustur itu luar biasa dalam keterbukaan sekarang hubungan antara kami Katolik dengan NU tapi juga dengan Muhammadiyah itu enak kalau kami punya masalah kami bisa membicarakannya kami merasa bersahabat jadi makannya saya bersahabat sama Habib ya kalau saya ada masalah Habib tapi begitu kita bisa bicara saya bahkan saya kira juga peristiwa intolerant itu tentu sering sulit umpamanya ada komunitas Kristiani yang kecil terdiri atas pendatang tidak bicara bahasa lokal disitu sering terjadi sesuatu maka dari itu yang penting komunikasi komunikasi saya sering katakan kepada Onar bagaimana orang-orang Arab dari keturunan Habib yang pertama kali ke Indonesia dulu Romo sebagai pendakwah sebagaimana misionaris dari Katolik mereka tidak membawa istri karena mereka memperistri orang Indonesia agar bisa berakulturasi dengan cepat nah ini juga saya juga tidak bawa istri tapi tidak memperistri itu juga pakai bahasa Jawa saya ingin tanya juga Romo Romo kan memberikan waktu yang cukup panjang untuk meneliti tentang Jawa bisa sedikit cerita tentang apa yang memukau Romo Magnis tentang Jawa saya mungkin pertama kali waktu saya di Boros di sebuah desa di Kulang Progo masih belum lanser bahasa bahasa Jawa saya lihat anak di SD itu joget jadi tarian Jawa saya belum pernah melihat seperti itu misalnya joget tarian kendi di atas kendi itu tarian dan sebagainya lalu pengalaman sore hari saya selalu jalan-jalan ke desa-desa lalu rumah saya lihat ada ibu menggopi narak silahkan datang saya datang ke sana dan merasa akan omong-omong tidak ibunya menghilang karena dia mempersiapkan teh baru saya sadari kalau di Jawa monggo pinara maksudnya bukan supaya datang tapi menjawab ingin ingin datang beneran romo aku pernah dengar cerita dari Habib yang bikin aku tadinya aku udah suka banget sama romo tapi ini mempertebal lagi kalau habib pernah cerita katanya romo itu sederhana banget orang yang sangat simple katanya uang cashnya juga gak banyak telananya jarang ganti it's so catholic it's so catholic bahkan kayak jesus christ romo so bahkan romo bercerita kepada saya bahwa celana ini kan warisan ya romo beberapa celana romo pokoknya bukan ini tapi kebanyakan pakaian itu dikasih orang dan dulu dari keluarga saya dapat enam celana dari seorang saudara di jerman dari istrinya dia sudah meninggal ya saya pakai itu emang romo lebih ke males beli apa emang romo emang saya gak pernah beli tidak perlu didapat oke dari mana berarti saya saya dapat beberapa itu baju biasanya sering dapat baju mungkin baju saya kelihatan jelek ini misalnya saya dapat di kalimantan diberi salah satu acara saya anggap bagus bagus romo romo misal saya ingin memberikan baju atau celana ke romo sebagai bentuk respect hormat berarti romo akan terima dan pakai itu romo lebih baik sebetulnya tidak perlu karena saya sudah punya banyak baju saya kan masih akan hidup berapa tahun jadi memakai semua baju sampai habis belum tentu jadi gak usah itu apalagi selangat saya juga saya punya cukup apalah artinya dunia ini romo kalau orang sudah 87 terkumpul banyak kalau ini jelas tidak akan bisa memberi ke romo karena celananya aneh-aneh saya ingin saya nyambi juga saya ingin menggarisbawahi romo kita hidup di zaman dimana sebagian anak muda itu mengedepankan gaya hidup yang head on nah saya ingin mendengar romo bercerita tentang gaya hidup romo sebagai pembelajaran bagi kita romo saya sebetulnya selalu hidup dengan suatu ide atau suatu tujuan saya tidak begitu pikir apakah bagi saya menyenangkan atau tidak biasanya menyenangkan kalau kalau itu misalnya disini saya belajar bahasa Jawa kemudian saya studi teologi teologi sangat menarik saya filsafat juga menarik saya saya juga merasa mempunyai suatu panggilan untuk barangkali membantu orang lain maju dalam arti apapun saya menikmati hidup di sekolah itu banyak olahraga dan sebagainya saya memang mengalami sesudah perang 3-4 tahun kelaparan perang polandia perang dunia kedua Romo waktu itu menjadi salah satu saya kan berasal dari Jerman bagian timur saya bang Saban kami punya kastil yang besar raksasa itu keluarga saya ya tuan tanah disitu mempunyai tanah sekitar 10 ribu hektare disitu dan lebih banyak di Cekoslovakia selatan itu yang dimana kakek saya tinggal nah pada akhir perang ibu saya membawa kami ke Cekoslovakia barat karena sudah takut terhadap tentara Rusia dan yang di Ceko itu diusir lalu semuanya itu diambil alih oleh negara negara komunis tidak pernah kembali kami di Jerman hidup sangat sederhana itu itu umur berapa Romozori saya akhir perang 8 tahun oh masih 8 tahun saya masih mengalami perang Amerika menembaki kota kecil kami itu di sekitar kastil kami di Cekoslovakia barat sesudah itu kami hitung saya kira 200 lupang yang ada meriah masuk tapi kastil sendiri tidak kena tapi saya masih ingat kami disitu ada banyak orang keluarga dari Eropa Timur dari Unggarya yang melarikan diri kami makan malam dan selalu kedengaran meriam-meriam itu kata saya tenang-tenang saja lalu lagi meriam yang keras sekali lalu ada melihat keluar jendela rumah di sampingnya terbakar lalu kami baru turun ke basement tinggal tiga hari di basement sebelum Amerika menduduk itu tempat kami lalu damai itu nah saya kemudian selama tiga empat tahun selalu kurang makan saya sekarang terima kasih atas pengalaman ini karena saya bisa sedikit merasakan bagaimana orang merasa yang yang lapar yang tidak pernah mengalami itu kalau kita lapar saya sebagai anak kecil ketemu dengan ibu saya di sebuah asrama Yeswit kemudian kalau datang selalu pikir bahwa makanan atau tidak itu tapi yang mempertahankan ideologi itu susah sekarang kan kita melihat begitu banyak orang yang kelaparan saya merasa mengeri itu bahkan saya sering menekankan bahwa puasa dalam tradisi Islam itu membuat rasa lapar itu bukan hanya diketahui tapi dirasakan agar empati itu muncul nah tapi Romo bertahan di tengah suasana perang yang mengerikan itu apa yang membuat Romo yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja saya gak tahu ya saya jalan terus saja kemudian dan juga selalu ada sesuatu yang harus saya lakukan saya tidak pernah bertanya saya mau apa yang bagi saya memang penting saya kira saya saya sembilan tahun sekolah gymnasium Jerman jadi itu sesudah empat tahun sekolah dasar masuk gymnasium sembilan tahun itu di kolise sang plasian di black forest itu saya kira sudah setengah tahun saya masih umur sekuruh tahun saya merasa saya mau menjadi jiswit Romo-romo muda itu mengesankan positif tidak pernah saya dapat kesan yang akan membuat saya ragu-ragu atas panggilan itu Romo sorry panggilan itu maksud aku menjadi Romo itu kan sacrifice-nya gede banget ya ya tapi saya tidak melihatnya dari sudut sacrifice nah itu yang menarik gimana cara Romo punya sudut pandang kayak gitu karena kalau di aku sulit banget harus melayani Tuhan harus tinggal di gereja leaving our family kalau saya Romo ya harus tidak menikah itu ini ini nih berat Romo ini pun tidak sedemikian gawar jadi pokoknya saya sudah punya cita-cita itu lalu saya tentu menerima bahwa saya akan mengucapkan tiga kaul yang kami punya tiga kaul itu yang berarti tidak menikah dan tidak aktif tanam seksualitas sama sekali kedua taat pada atasan saya selalu disuruh saya tidak pilih pekerjaan sendiri tapi mereka selalu memberi saya pekerjaan yang sesenangnya yang tiga saya tidak punya milik pribadi sekarang pun saya tidak punya jadi Romo tidak punya apapun pribadi saya sekarang baru sejak satu tahun saya punya satu rekening bank karena sulit honor dikirim langsung ke rekening komunitas kami itu sebabnya sebelum itu setahun yang lalu tidak pernah punya rekening bank tidak saya dapat uang dari komunitas saya yang saya perlukan semuanya dari komunitas dan yang saya dapat saya dapat honor saya serahkan itu kepada komunitas kalau tiba-tiba tahu bulan lewat dan pengen berarti bagaimana tidak pegang duit sama sekali saya pegang sekarang saya pegang beberapa juta tapi ya itu kemudian pada waktu tertentu saya serahkan kepada komunitas yang tidak saya butuh karena saya banyak keluar untuk obat itu Romo menjadi seorang Romo itu kan sebenarnya tidak berat eh tidak berat untuk Romo berat untuk kebanyakan orang ada tidak pertentangan keluarga dulu Romo mengapain sih jadi Romo Romo memang ini satu-satunya orang di keluarga yang menjadi Romo iya berapa bersaudara Romo tetapi anak seorang saudara saya itu ada satu yang juga ramah tapi dari ibu saya dua kakak ibu saya juga menjadi hiswit meskipun saya berpendapat tidak banyak berpengaruh pada saya saya terpengaruh karena mengalami hiswit di dalam kolisi itu saya senang di asrama itu pertama kali masuk asrama karena apa Romo? ibu saya memasukkan saya disana untuk mendapat pendidikan baik bukan sebagai yeswit tapi bukan cuman dididik aja masih anak 10 tahun umurnya bandel gak dulu Romo percayaan saya? di asrama itu Romo bandel dong? tidak terlalu saya tidak saya punya seorang saudara lebih tua dia sangat bandel dan waktu gurunya mendapat saya dia gembira bahwa saya tidak begitu bandel tapi ya saya senang itu olahraga segala macam disitu olahraga apa yang disukai Romo? saya atletik sepak bola bola tangan dan main ski macam-macam oke pernah main ski saya dapat hadiah ketiga saat cuaca sangat buruk yang akhirnya masih ikut dalam perlombaan hanya tiga orang saya dapat nomor tiga dari tiga orang? dapat kue saya senang kuenya kuenya kongguan bukan Romo? tidak tidak oke Romo oke Romo Romo tadi banyak cerita tentang hal-hal yang mengembirakan membahagiakan bagi Romo dan itu jauh dari konsep kebahagiaan bagi sebagian anak muda sekarang bahagia bagi Romo itu apa? nah saya sebetulnya tidak bertanya apakah saya bahagia atau tidak tetapi apa saya ya saya selalu ada terlalu banyak urusan orang lain saya setih kalau orang yang saya kasih atau dekat kalau dia setih itulah saya sendiri sepertinya tidak punya waktu untuk memikirkan kebahagiaan saya itu Aristoteles sudah tahu bahwa kebahagiaan tidak tercapai kalau dicari oke kita kita dia muncul dari dalam diri kita menjadi bahagia misalnya kalau bisa sedikit membahagiakan orang lain dan yang berat yaitu kalau orang kita melihat orang menderita itu saya kira itu biasa itu pada kita saya tidak punya waktu memikirkan kebahagiaan saya saya tidak pernah merasa tidak bahagia tentu terbantu juga saya selalu punya orang lain yang positif terhadap saya itu saya merasa banyak terima kasih juga di dalam Ordo Jesuit itu saya tidak pernah dirundung dan sebagainya syukur maka saya pekah kalau saya melihat orang lain mengalami hal seperti itu Romo Romo gue pasti amat ya apa pertama saya berterima kasih ini Romo hadir kesini jam 11 malam dan jangankan untuk hadir jam 11 malam untuk Romo hadir aja kita itu udah seneng banget saya harap-harap cemas karena ini satu kehormatan bagi kami tapi Romo bagaimana seorang yang tidak pernah dirundung dibuat kecewa oleh orang lain begitu merasakan dan respek kepada kekecewaan dan perundungan yang dialami oleh orang lain saya kira kita punya apa yang disebut empati jadi kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain bahayanya justru kalau kita sendiri mengalami sesuatu yang negatif kita bisa sangat berfokus pada diri kita sendiri saya juga tidak mempersalahkan sama sekali tetapi saya melihat kadang-kadang dekat tetapi biasanya juga begitu banyak korban ya saya tentu merasa sedih dan saya juga merasa terdorong kalau bisa berbuat sedikit sesuatu untuk membuat beberapa orang lain kurang menderita atau malah merasa bahagia ya saya senang itu itu lalu bisa dikatakan saya juga bahagia tapi katakan saja begini saya juga banyak hal punya banyak hal yang menarik bagi saya misalnya segala macam Indonesia budaya Jawa filsafat macam-macam teologi pertanyaan tentang Tuhan saya tidak punya waktu untuk berpikir apa saya bahagia atau tidak karena saya tertarik untuk membelajari sesuatu Romo tahun lalu kita bicara banyak berjam-jam di berbagai episode tentang Tuhan nah kami ingin dengar dari Romo Magnis bagaimana Romo melihat Tuhan Romo bagi saya saya sendiri saya memang dari keluarga yang sangat katolik saya tidak pernah meragukan Tuhan tetapi saya kenal orang yang misalnya tidak bertuhan saya punya adik saya sangat dekat adik bungsu saya dia tidak bertuhan entah kenapa waktu dia berumur 14 tahun dia kehilangan kepercayaan dia kemudian menjadi waktu mahasiswa menjadi ekstrim kiri masuk kelompok Maoist pernah ikut hanya 2 minggu dalam kamp latihan Jaster Arafat di Libanon dan suaminya juga seperti itu juga dari keluarga katolik tidak percaya tapi kami sangat dekat saya tidak berusaha untuk mendesak boh ya coba apa tidak bisa percaya itu tidak ada gunanya yang berguna adalah kita berhubungan baik saya gembira dengan pernyataan gereja saya bahwa orang seperti itu juga mau diselamatkan oleh Tuhan tentu kalau bagi saya itu kadang-kadang pertanyaan saya sekarang di Indonesia disitu masalah tidak begitu muncul tapi di Jerman itu sekarang orang yang keluar dari gereja makin banyak ya mungkin jadi kelompok terbesar adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan bagi saya andai kata disitu saya akan bertanya bagaimana saya bisa mengajak orang kepada Tuhan kan tidak bisa mengatakan coba saja apa enggak pikir begitu bukan caranya tidak gampang tapi menurut Romo sorry ya silahkan tanya sorry tapi menurut Romo kenapa pada zaman sekarang ini banyak orang yang berpikiran seperti itu Romo terutama di di negara yang majoritas Kristian kakak aku tinggal di Australia sama ceritanya sudah banyak orang meninggal gereja meninggal gereja itu ada beberapa alasan tapi yang saya kira yang paling mendasar itu memang yang disebut sekularisasi sekularisasi kan dulu dalam di seluruh dunia seluruh kehidupan masyarakat penuh dengan kepercayaan an enchanted world itu kata seorang filosof Taylor Charles Taylor di mana-mana ada roh ada Tuhan sekarang begitu banyak unsur dalam hidup kita tidak memerlukan pengalaman langsung dengan Tuhan dan karena itu akhirnya lalu kalau misalnya di dalam gereja ada orang yang misalnya melakukan kejahatan atau sebagainya itu lalu tentu juga membuat orang tidak mau ikut dia bisa saya bisa bertuhan tanpa institusi dan biasanya ya dia bisa juga hidup tanpa itu Tuhan bahkan saya pernah membaca itu aneh sekali bahwa 65% orang katolik di Jerman masih percaya pada kehidupan sesudah kematian lah yang 35% itu itu percaya apa saya gak mengerti itu jadi ini bagi saya suatu tantangan tapi saya tidak akan saya sudah terlalu tua saya tidak mau ke Jerman tetapi saya kira Tuhan itu sesuatu yang harus akhirnya dialami dalam kebaikan Tuhan sebagai sesuatu yang menghukum yang keras itu tidak akan dipercayai lagi tetapi kalau orang mengalami orang bertuhan yang memancarkan kasih dan kebaikan mungkin dia akan merasa bahwa masih ada sesuatu diseberang sepaka istilah diseberang saya juga dengar banyak ilmuwan itu dalam ilmu pengetahuan itu Tuhan tidak muncul tapi mereka sadar masih ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan beyond the science jadi ya ada sesuatu di beyond itu dan ya bagaimana itu bisa disampaikan sebagai misionaris saya tertarik untuk membuat orang ke arah itu Yesus mengatakan aku datang tidak untuk memanggil yang benar tetapi untuk para pendosa jadi saya disitu juga merasa aman saya juga tapi itu kan berarti Yesus itu merangkul semua yang justru berbahaya orang yang menganggap diri baik dia sebetulnya tidak perlu pengampunan Tuhan itu oleh Yesus selalu ditegur karena itu menutup dia tetapi bahwa Allah adalah yang mencari yang kadang-kadang disebut domba yang melarikan diri domba itu bajingan itu orang yang buruk tetapi juga dicari oleh Tuhan saya yakin bahwa setiap orang secara individual dikasih kalau kita kan kasih kita bisa kasih intensif dua, tiga orang barangkali bisa datuk cinta cinta betul juga cinta pada mungkin orang tua dan sebagainya tapi Tuhan mencintai setiap orang kita seintensif kita bisa satu orang itu sesuatu yang luar biasa sesuatu harapan besar kalau bisa kita sampaikan pada orang mesti bagus saya saya sering menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa Tuhan memiliki seratus kasih sayang dan dia turunkan satu ke bumi itu yang menyebabkan seluruh ibu di muka bumi ini penuh kasih kepada anaknya itu hanya satu dari seratus kasih Tuhan betapa kasihnya Tuhan kepada kita jadi kita aman dengan Tuhan lebih aman dari bahkan kita bersama ibu kita saya kan sering cerita bahwa saya itu sangat merasa aman dengan ibu saya bahkan melebihi ayah saya saya menanya apapun ke ibu saya ibu gelas dimana ibu ini dimana itu dimana sekalinya saya nanya ke ayah ayah ibu dimana karena saya sangat merasa aman dengan ibu saya sedangkan kasih Tuhan hanya satu diturunkan itu bukan hanya ibu saya seluruh ibu yang pernah ada di muka bumi ini menyebabkan begitu sayang kepada anaknya karena itu dan Romo tadi Romo bercerita tentang bagaimana kasih Tuhan Romo itu mengingatkan saya kepada bagaimana Nabi Muhammad itu beristighfar 70 sampai 100 kali sehari walaupun dia tidak berdosa karena ingin merasakan penghambaan kepada Tuhan nah bagi Romo sendiri jalan apa sih sebenarnya itu Romo menghayati jalan sebagai Romo itu kami kami saling mendukung disitu sebetulnya mengalami bahwa ada kaitan dengan Tuhan itu tidak begitu sulit saya dalam Orde Yeswit itu merasa didorong saya juga selalu bisa membicarakan apapun dengan atasan saya saya merasa gembira disitu dan kalau bisa bantu orang lain saya juga mau membantu misalnya Yeswit Yeswit muda saya hidup bersama dengan Yeswit Yeswit muda yang studi filsafat di tempat saya dulu saya mengajar kalau saya Romo tadi ketika Onat nanya saya senang kalau betul-betul anak muda itu mencintai dirinya dan menggali dirinya Romo karena kalau dalam Islam siapa yang menemukan dirinya dia akan menemukan Tuhannya tapi tergantung kemudian cara pandangnya saya sering bilang Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan tapi juga para sufi mengaku akulah kebenaran bedanya Fir'aun mengaku Tuhan dengan kesombongan para sufi mengaku kebenaran dengan penuh kerendahan hati dan para sufi itu karena sudah punya pengalaman dengan Tuhan mereka kebenaran karena bersentuhan dengan dengan Tuhan itu maka dari para sufi para sufi itu kalau saya tidak salah mengatakan kalau pada Tuhan agama sudah tidak penting tapi mereka tetap beragama mereka tidak keluar dari itu karena Tuhan memuat kita semua itulah dan itu maka dari itu kalau orang beragama itu sempit karena ada banyak kebencian itu masalah dia punya masalah dengan Tuhan saya selalu terkesan dengan cerita yang saya dengar dari Nabi Muhammad waktu dia katanya itu hadith waktu pernah dikunjungi oleh delegasi Kristen dari Yaman mengunjunginya dan entah untuk kepentingan apa pada hari ngahad mereka minta dimana kami bisa-misa lalu Nabi mengatakan masjidnya sendiri itu sangat mengesankan rupa-rupanya dia membuat tentu saja disitu tidak ada masalah kemudian masalah besar antara kita ini macam-macam lama-lama kita kembali melihat bahwa hal seperti itu mungkin bagi Nabi itu Nabi itu jelas dan itu sesuatu yang harus kita pelajari tidak dalam arti bahwa semua agama sama saja semua agama tidak sama tetapi semua agama itu ada sesuatu yang terbuka pada Tuhan dan saya tentu berpendapat akhirnya saya tentu menyerahkan itu kepada Tuhan saya tidak akan mengatakan saya lebih dekat dari orang lain ini juga berlaku bagi orang-orang yang tidak bisa percaya sama sekali saya kenal terutama orang Eropa beberapa tidak percaya belum tentu mereka orang lebih buruk itu saya harapkan kalau mereka mati mati mata akan terbuka saya selalu bayangkan kematian kematian itu kita jatuh ke dalam jurang yang gelap tidak dasar jurang itu kita jatuh ke tangan Tuhan tidak ada tangan yang lebih bagus untuk jatuh ke dalamnya dan juga Tuhan akan bertemu dengan kita bukan sebagai seorang hakim yang keras yang wah kamu itu kesitu yang akan kita sesali kalau berhubungan dengan Tuhan kita akan melihat ia mengasihi kita dan kita dihadapkan Tuhan saya kira akan menjadi transparan Tuhan itu kan kebenaran begitu kita mati diri kita menjadi terbuka semua hal yang kita sapu di bawah karpet itu akan kelihatan saya yakin bahwa saya akan merasa amat sangat malu itu perasaan yang akan ada di hadapan Tuhan banyak hal yang saya sendiri tidak mau mengakui apalagi dilihat oleh Tuhan Tuhan ada tapi Tuhan tidak duduk dengan dengan marah tetapi justru dengan kasih itu seperti perasaan terhadap seorang ibu yang penuh kasih dimana kita macam-macam tidak perlu takut terhadap ibu itu dan malu itu membawa kita kembali kepada Tuhan itu yang saya alami saya harapkan juga dan orang yang tidak percaya pada Tuhan mungkin waduh waduh mungkin itu reaksi mereka jadi saya jadi ingat ini Romo ada satu hadiskusi kalau dalam Islam Romo malaikat protes kepada Tuhan manusia ini akan bikin kekacauan kemudian Tuhan menjawab iya tapi dia adalah ciptaanku kalau dia bertobat dari kekacauan yang dilakukannya aku akan menerima tobatnya dan kalau mereka tidak bertobat aku yang akan menjadi obatnya bagus itu sangat bagus Romo tadi Romo bilang saya tidak mungkin lagi kembali ke Jerman ya berarti Romo akan menuntaskan hidupnya di Indonesia semua ya tentu saja saya sudah terlalu tua untuk jalan-jalan jauh itu apa saya kesana disini saja eh Nat ngomongin soal jalan-jalan muka lo tuh berminyak ya Nat masa sih coba ngaca lo Bip bedain dong berminyak sama glowing jelas-jelas sebelum syuting gue cuci muka pake MS Glow for men nih Bip sikat abis minyak di muka aha Bip glowing ya Bip bukan berminyak ah mantang-mantang bulan puasa lu keingetnya minyak gorengan mulu sih Bip tahan Bip ini bulan puasa bulan Ramadan bulan suci bulan kemenangan berarti lo paling gak secara wajah nih udah lock-in ngomong pas pertama kali lock-in ini Romo yang hadir ayahnya Onap ya dan dia pernah eee menjadi murid di Driarkara oh dan sangat suka kepada Romo Magnis ya hahaha bahkan tadi saya bilang I'm such a big fan of you nah tapi aku punya pertanyaan mungkin ini terakhir Romo ya Romo jadi gini eh kenapa lo mengakhiri saya enak ini pertanyaan saya lagi saya udah mau nanya dari tadi hahaha dia tuh sekarang nanya tiba-tiba di akhiri ya mungkin ini my last question mungkin takutnya panjang aja ya Romo as a Catholic person kita nih Romo aku selalu ada kebingungan Romo bingung wajar kan anak muda Romo nah aku tuh selalu bingung sama orang-orang yang memilih jalur untuk oke katolik apalagi Romo aku lebih bingung karena banyak sacrifice everything nanti ini argumennya akan seperti ini ya mungkin itu di orang-orang kayak kamu ini mungkin tidak tersentuh atau ee diinikan setan ini bahasanya katolik yang sangat katolik nah yang saya bingung terus Tuhan untuk apa menciptakan setan ya so evil created by God right itu tentu pertanyaan yang ada dua alasan mengapa tidak mudah dijawab yang alasan pertama yang mungkin masih bisa dijawab dalam pandangan kristiani memang malaikat ada yang tidak mau taat pada Tuhan dan itu yang menjadi sehat setan alasan yang kedua yaitu tentu saya belum 100% yakin bahwa ada setan meskipun di dalam kitab suci itu banyak ditulis tetapi yah saya tidak tahu berarti saya begini saya tidak memerlukan setan untuk menurut menjelaskan keburukan di dunia nah itu dan cukup keburukan manusia itu jadi bisa saja ada setan betul kalau dalam keinginan Islam kan di bulan ramadhan setan itu di penjara tapi tetap banyak orang jahat orang muslim yang jahat di bulan ramadhan itu banyak yaitu sebagai bukti bahwa tidak butuh setan untuk jahat tapi ada dalam diri itu simat-simat kesetanan yah saya kan saya kadang-kadang naik gunung yah sekarang sudah tidak tidak bisa kadang-kadang sendirian kalau naik sendirian gunung itu tidak banyak orang misalnya gunung gedih malam hari saya naik yah orang bilang kok berani yah saya bilang saya takut sama manusia tidak sama roh gitu dan saya kan pernah mengalami itu saya naik gunung malam hari iya sesudah 1-2 jam saya lihat di atas gelap gelap 3 malam itu saya lihat lampu senter-senter ada rombongan yang istirahat iya waktu saya sudah sampai saya bilang selamat pagi reaksinya ee 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 saya jadi ingat apa kata ee kiai Mustafa Bisri Gusmus hmm dia bilang ee kita sering bilang bahwa awas ada harimau hmm padahal yang pas harimau yang berkata awas ada manusia karena manusia yang membabat hutan yang menjadi tempat harimau sehingga mereka harus ee bertemu dengan manusia dan membahayakan manusia ya betul itu Romo aku dicerita juga nih lu gak mau nanya filsafat enggak tadi sini Romo tadi kan Romo berarti Romo gak begitu percaya setan ya ya saya juga ada cerita jadi kan tadi saya kesini Romo nyetir mobil ada motor ngebut saya teriak setan ya denger ya denger enggak cuma kalau gak denger itu iya artinya didengar itu penting ya Romo agar dia bernilai nasihat bukan olok-olokan nah itu iya 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 tapi itu tadi pertanyaan saya soal why God create evil kenapa Tuhan menciptakan setan juga kalau Tuhan aja tahu setan akan merusak paralel manusia Tuhan cipta tidak menciptakan yang jahat yang jahat itu selalu akibat dari kehendak bebas manusia yang katakan saya kesombongan di dalam indil sebetulnya hanya ada dua dosa yang betul-betul yang mungkin itu yang oleh Yesus disebut lawan roh Allah yang menutup orang yaitu yang pertama menganggap diri lebih baik daripada orang lain yang kedua kekerasan hati kalau kekerasan hati sepertinya rahmat Tuhan tidak bisa sampai semua dosa lain yang karena kelemahan betapapun gawat yang bisa diampuni kalau orang kekerasan hati dia menutup diri menganggap diri lebih baik ada cerita mengenai orang Farisi orang Farisi itu rohaniwan Yahudi dulu yang bersama seorang pendosa masuk ke baik Allah mengatakan terima kasih Tuhan bahwa aku tidak seperti si pendosa itu Yesus mengatakan si pendosa itu hanya berdoa kasihanilah aku orang yang berdosa ini Yesus mengatakan yang ini dipenarkan Allah yang satu tidak mungkin ini mirip kayak hari belum cover ya cover ini menutup diri kekakiran dalam Islam itu menutup diri merasa diri paling benar kalau di Islam kan keburukan itu yang dilawan dua yaitu jahiliah kebodohan loh makanya kita punya kitab suci diawali dengan baca lah dan yang kedua ego dan punca ego itu diantaranya adalah ketika kita merasa benar dan itu adalah bisikan-bisikan bahwa wow kamu benar dan salahkan yang lain iya iya kamu mulia kita hinakan yang lain iya itu 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 kesombongan dan itu masalah utama kebodohan kan pasti maksudnya bahwa orang tidak mau tahu tidak mau tahu tidak mau belajar tidak mau tahu dan sombong membuat diri untuk tidak belajar karena merasa sudah layar layar itu pun bodoh itu pun bodoh the real bodoh ya Romo tidak mau belajar tapi kalau dia udah belajar nih Romo dia udah belajar belajar ya udah dia gak dapat aja gitu Romo gak dapat apa? gak dapat meaningnya tidak bertemu dengan Yesus tidak bertemu dengan Yesus atau tidak bertemu dengan Tuhan atau dia gak get it aja ke situ mungkin Tuhan marah butuh waktu butuh ketenangan ketenangan ya dan paling penting saya kira hubungan dengan manusia-manusia yang dekat dengan kita kalau dengan manusia itu dekat kita kita menjadi positif bagi mereka mungkin kita juga bisa merasakan Yesus atau Tuhan atau sebagainya kita lalu bisa percaya sebaliknya orang yang selalu mengalami kekerasan dan kebencian sangat susah untuk percaya pada Tuhan karena mengalami itu dia pun akan mengalami bahwa dalam Tuhan segala-galanya menjadi baik itu itu menyatakan saya kepada satu sabda Nabi Muhammad itu kasihilah yang dimumi maka kamu akan dikasihi oleh yang dilangi dan kalau di Islam itu disebut ahlul fitrah kata Imam Ghazali seorang yang serius mencari kebenaran jika dia keburu mati sebelum menemukan kebenaran maka dia disebut orang suci yang akan mendapatkan keselamatan karena yang terpenting bukan sampai tapi prosesnya oh Romo Magnis terimakasih Anda memberikan waktu di tengah malam ya kepada kami anak-anak muda yang tersepsat ini semoga sehat selalu terima kasih Romo sama-sama malam-malam mau begadang sama-sama dan biasanya Romo di acara ini kita kalau closing ada closingannya Romo tau gak lagu begadang? tidak tau begadang jangan begadang 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 kenapa tampak saya yang lebih sungkan dan hormat kepada Romo ketimbangannya tidak gak usah hormat sama saya kok ini saya tidak perlu hormat justru itulah titik kehormatan Romo puncak kehormatan seseorang adalah ketika dia tidak pernah merasa dirinya terhormat jadi gini kalau gue sih gara-gara masalah closing ini gak hormat hahaha terimakasih Romo thank you Romo baik terimakasih Romo baik makasih papa saya tetap salam Romo iya terima kasih